Hasil kajian Badan Geologi Kementerian ESDM menyebutkan ada kandungan mineral langkah pada material lumpur lapindu di Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor berharap hasil kajian tersebut benar, karena pemanfaatannya bisa menambah PAD lewat bagi hasil dari tambang. Kajian Badan Geologi ESDM sudah menyebutkan ada kandungan logam tanah jarang atau rare earth. Selain itu, ada kandungan mineral langkah berupa serium atau CE yang merupakan bahan dasar baterai. Bahkan bukan sekedar mineral langkah, di dalamnya juga disebutkan terdapat kandungan lain seperti mineral kritis atau CRM. Misalnya litium dan strontium yang berpotensi menjadi material dasar baterai mobil listrik. Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor menyambut baik hasil kajian tersebut, karena apabila dimanfaatkan bisa menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Sebab apabila pemerintah pusat melakukan pengolahan kandungan mineral tersebut, maka daerah akan ikut menikmati lewat bagi hasil tambang. Seandainya itu ada satu, bermanfaat untuk kemasrahatan masyarakat Sidoarjo lewat DBHK, dana bagi hasil, dan sebagainya. Yang kedua, tambang yang ada di Kabupaten Sidoarjo, apapun itu, caranya apapun itu, wajib melihat dan mempertimbangkan dampak resikonya. Buat apa ada uangnya, tapi kemudian masyarakat kita 100 ribu, berapa ratus ribu, kemudian terancam. Jadi yang dicatat, bukan hanya nilainya saja, tapi dampak dan manajemen resikonya.